Mengonfirmasi video anggota DPRD yang diduga mengisap sabu di media sosial, Salman Hardani, membenarkan sosok yang ada di dalam video tersebut adalah dirinya. Anggota Komisi 2 DPRD Padang Pariaman ini sempat diperiksa oleh tim DPD-PDI Perjuangan Sumatera Barat. Namun Salman mengaku tak tahu benda yang diisapnya merupakan sabu. Saya bawa ke kamar saya, kemudian kami penasaran, dan kemudian mencoba seperti yang ada ditulis di media pada hari ini. Dan saya sampai sekarang tidak tahu apakah yang saya coba itu isinya. Sementara Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sumatera Barat berjanji akan menelusuri kasus ini. Polisi dan Badan Narkotika Nasional akan dilibatkan untuk penyelidikan. Sementara orang lain yang juga ada di dalam video mirip dengan anggota DPRD Padang Pariaman dari Partai Demokrat Januar Bakri. Rencananya Januar Bakri akan diperiksa internal Partai Demokrat minggu esok. Ryo Mai Putra melaporkan untuk NET.